Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja dan sekarang The Alation Priestess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman kali ini, ini adalah berarti episode ketiga dari series Journey to My Best Self atau series serial tentang bagaimana cara untuk menjadi versi diri yang terbaik dari The Alation Priestess di episode ketiga ini kita akan bahas tentang apa sih yang sebenarnya dipikirkan oleh orang lain dan dirasakan oleh orang lain tentang kamu, jadi persepsi orang lain tentang kamu itu gimana tapi sebelumnya perlu aku ingatkan bahwa ini adalah general reading, karena ini adalah general reading hasil adipsan yang akan disampaikan nanti bisa resonate dan bisa juga tidak resonate kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen ke STL aku dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga, tapi kalau misalnya antara teman-teman ada yang merasa pesannya tidak resonate tidak apa-apa, kalian bisa tonton video lain dari The Alation Priestess atau tonton video dari The Reader's Line lalu, kalau misalnya antara teman-teman ada yang tertarik untuk booking personal reading dengan The Alation Priestess, informasi lebih lanjut terkait personal reading ada di kolom deskripsi di bawah ini, tapi aku mau informasi sedikit nih, kalau karena kondisi fisik aku masih belum memungkinkan aku memutuskan untuk hanya membuka slot untuk hasil teks, eh sorry, untuk hasil hasil video dan hasil video call selama bulan Mei 2020 karena mungkin teman-teman ada yang sudah tahu kalau aku habis kecilakan, belum lama dan aku belum bisa berlama-lama ibaratnya duduk depan laptop, terus belum bisa berlama-lama duduk ya jadi harus kalau sejangan kalau buat record video itu kan aku bisa sambil tiduran bisa sambil istirahat tapi kalau misalnya hasil teks tuh harus duduk depan laptop jadi aku memutuskan hanya untuk menerima personal reading hasil video dan hasil video call tapi karena itu aku memberikan kompensasi untuk teman-teman kompensisinya berupa discount pasti pada mau dong discount discount khusus hasil paket video dan video call semuanya itu akan diproses perurutan untuk video call sehari hanya menerima satu klien saja dan untuk hasil video biasanya diproses 3-4 hari maksimal atau 3x24 jam dan 4x24 jam maksimal sesuai antrian harga discount harga discountnya jadi gimana kalau kalian sering baca-baca di kolom deskripsi ada rincian paket-paket delision prestige harga discountnya paket unikite atau satu pertanyaan hasil video yang normalnya itu harga 200 ribu sekarang jadi harga 150 ribu biasanya untuk satu pertanyaan itu durasi videonya yang hanya bisa diakses oleh personal itu durasinya sekitar 15-45 menit lalu nomor 2 ada paket jade paket jade harganya tetap 500 ribu tapi biasanya paket jade itu untuk 3 pertanyaan kan sekarang paket jade harga 500 ribu itu bisa untuk 4 pertanyaan lalu nomor 3 opsi paket larimar atau telepon video call dengan delision prestige jumlah pertanyaannya tidak terbatas selama 60 menit jumlah kartu yang akan kita gunakan juga tidak terbatas biasanya harganya kan 600 ribu sekarang jadi hanya 450 ribu dan yang terakhir ada paket larimar 120 menit atau 2 jam yang juga jumlah pertanyaan dan jumlah kartu yang digunakan tidak terbatas biasanya normalnya 800 ribu sekarang jadi hanya 600 ribu slot terbatas ya slot selama bulan Mei ini untuk personal reading terbatas karena kondisi fisik aku juga terbatas oke itu informasi terkait personal readingnya kalau misal ada teman-teman yang tertarik untuk personal reading informasi kontak personnya ada di kolom deskripsi di bawah ini atau di instagram delision prestige jangan lupa untuk subscribe dan follow instagram delision prestige sekarang kita masuk ke paket ini ke paket series sekarang yang akan kita bahas di depan mata kalian kalian bisa pilih antara 3 opsi aku pakai lihat bantu oracle cards kalian bisa pilih opsi nomor 1 opsi nomor 2 dan opsi nomor 3 kita akan sama-sama mencari tahu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh orang lain tentang teman-teman ini nomor 1 ini nomor 2 dan ini nomor 3 kalau sudah sekarang kita mulai dari nomor 1 yang lainnya disingkirkan dulu kita akan sama-sama mencari tahu apa yang sesungguhnya dipikirkan oleh orang lain apa sih yang diproses diprosesin oleh orang lain saat mereka bertemu dengan teman-teman orang-orang tuh berpikir apa tentang kamu oke kita mulai nomor 1 oh banyak yang iri loh sama teman-teman aku rasa banyak yang suka juga tapi kamu gak sadar ya oke oke make sense thank you oke buat teman-teman yang pilih nomor 1 besar energinya banyak yang ngira kalian itu sebagai orang yang bosi atau orang yang dominan orang yang independen kalian itu dikira jutek dikira cuek dikira kalian pemikir kalian cerdas di mata orang lain terlalu banyak mikir bahkan kalian itu juga dilihat sebagai orang yang penyayang perhatian peduli dengan lingkungan sekitarnya murah hati suka berbagi rejeki tidak pelit tapi bosi tapi dingin kaku gitu banyak yang suka sama kamu lah aku rasa banyak yang suka karena fisik kamu terlihat menarik karena kamu terlihat cantik karena kamu terlihat tampan tapi banyak juga pokoknya banyak yang suka sama kamu karena kamu dianggap sebagai orang yang penyayang orang yang peduli orang yang gak orang yang gak pilih-pilih teman orang yang gak pilih kasih orang yang bisa diandalkan orang yang bisa dipercaya tapi banyak yang iri sama kamu karena ngeliat kamu tuh Sukses banget Kan mereka juga gak tau di belakang layarnya Mungkin kamu harus melewati banyak kerintangan Atau banyak cobaan Sebelum kamu bisa berada di mana kamu berada sekarang Tapi banyak orang-orang yang Nganggap kamu itu Orang yang sangat Sangat stabil gitu loh Ada mungkin orang-orang yang ngeliat kamu Sebagai orang yang tangguh Orang yang kuat, orang yang udah ngelewatin Segitu banyak kerintangan Supaya kamu bisa ada Di posisi tempat kamu berada saat ini Tapi ada juga orang-orang yang ngeliat kamu Sebagai orang yang sombong Susah dijangkau Susah milih-milih teman Pemilih-pemilih, pikir Ada orang-orang yang ngeliat kamu juga Sebagai orang yang keibuan Tapi terlalu gampang berkorban Buat orang lain Kayak banyak yang ngeliat kamu Sebagai orang yang Saflas Gak pamrih Kalau ke orang lain Gak tegaan ke orang lain Tapi mereka liat kamu Sebagai orang yang Secara finansial itu cukup Secara finansial Sabil Ini orang-orang yang Pilih nomor satu Aku rasa diseganin loh Kamu diseganin Kamu ditakutin sama orang lain Gak banyak orang yang Mau temenan sama kamu Karena takut kamunya Marah Takut kamunya Takut dianya Mereka insecure sama kamu Malah Aku rasa banyak yang Sengaja untuk Ngejauhin Karena takut Karena segan Mereka liat kamu Sebagai orang yang Ibaratnya sudah stabil Sudah sukses Cerdas sih Orang-orang liat kamu Sebagai orang yang Sangat cerdas Ini aku rasa Cerdas dan cukup Profeksionis Kalau gak ada yang Sesuai sama Kalau gak ada yang Gak sesuai dengan Apa yang kamu mau Kamu langsung kayak Bisa marah Hati-hati Omonganmu bisa Menyakiti orang lain Tapi banyak orang Kagum sama kamu Banyak orang Kagum sama kamu Banyak orang Ngerasa kamu itu Ibaratnya Healernya buat mereka Atau penolongnya mereka Kamu dianggap orang Yang berwibawa Mungkin kamu memang Punya jabatan Atau kamu punya posisi Kamu punya hasil Yang ibaratnya Sebenarnya memang Bisa kamu pamerkan Ke orang lain Ada waktu dimana Iya kamu mau pamer Tapi ada waktu Dimana kamu juga Kayak Gak usah lah Orang-orang gak perlu tahu Siapa saya Kamu itu Fifty-fifty ya Dibilang rendah hati Iya rendah hati Tapi sekalinya pengen Flexing Sekalinya pengen Mamer Mamer Kamu nyembunyiin Luka kamu Banget-banget Dan orang gak tahu Kamu pernah terluka Kamu pasang tameng Banget Supaya orang gak tahu Kamu pernah terluka Banyak yang ngira kamu Orang yang Banyak yang mengira Dan berpandangan Bahwa kamu adalah Orang yang romantis Tapi banyak juga Yang berpikir Kamu tuh kayak Gampang insecure Sama dirimu sendiri Kamu punya kualitas Kayak tadi aku bilang Kadang kamu mau Humble banget Kadang kamu mau flexing Kamu punya kualitas Tapi kadang kamu nutupin Kualitasmu Tapi ada juga Masa-masa Dimana kamu pengen All out Oke aku rasa itu saja Buat teman-teman yang Pilih nomor satu Kalau kalian rasa Pesan dan resonate Jangan lupa untuk like Comment ke setiap aku Dan kalian boleh share video ini Ke teman-teman kalian Yang kalian rasa butuh Mendengarkan video ini juga Jangan lupa untuk subscribe Dan follow instagram Delusion Priestess Kalau belum Lalu Kalau misalnya Antara teman-teman Ada yang tertarik Untuk membuat personal reading Dengan delusion priestess Informasi lebih lanjut Terkait personal reading Ada di kolom deskripsi Di bawah ini Kalau misalnya Tadi teman-teman Gak skip intro Kalian pasti tahu Kalau selama bulan Mei Itu ada Discount Tapi slot sangat-sangat Terbatas Oke Itu saja Untuk teman-teman Nomor satu Sekarang kita lanjut Untuk teman-teman Yang pilih nomor Dua Oke Untuk teman-teman Yang pilih nomor dua Atau Oracle Cartoon ini Kita akan sama-sama Mencari tahu Apa sih Yang sebetulnya dipikirkan Oleh orang lain Tentang Kamu Orang lain ini Bisa orang yang Sudah kenal sama kamu Atau Strangers Orang baru Orang asing Apa yang dipikirkan Oleh orang lain Tentang Kamu Apa yang dipikirkan Oleh orang lain Tentang Teman-teman Yang pilih nomor Dua Orang-orang Orang-orang lihat kamu Sebagai orang yang Sangat rendah hati Sangat penyayang Sangat murah hati Gak takut untuk berjuang Gak takut untuk perjuangkan Keinginan dan harapan Yang memang ingin kamu perjuangkan Oke Thank you Mereka menganggap Orang-orang banyak yang menganggap kamu Sebagai leader atau pemimpin yang baik Kamu dianggap penyayang Peduli Peka Dengan lingkungan sekitar kamu Dan kamu gak pamrih Kalau kamu mau berbagi Kamu orang yang dianggap Suka berderma Suka memberi Penuh perhatian Penyayang Keibuan Tegas Tegas Tapi kadang Suka pelin-pelan Atau indecisive Dalam membuat keputusan Tapi orang-orang sadar Kamu tuh Penyayang Kamu tulus Kalau peduli Aku gak liat orang-orang Nanggap kamu Bosi Walaupun kamu Bisa memimpin Karena disini Energinya lebih ke Energi penyayang Saking energi penyayangnya Orang-orang Nanggap kamu tuh Self-love Terlalu Terlalu banyak berkorban Buat orang lain Terlalu gampang Berkorban buat orang lain Orang-orang juga liat kamu Sebagai pribadi Yang suka bekerja keras Punya banyak harapan Punya banyak keinginan Gak perfeksionis kok Mereka gak liat kamu Sebagai orang yang perfeksionis Tapi kamu bekerja keras Kalau kamu udah mau sesuatu Akan sangat kamu perjuangkan Kamu gak pelit ke anak kecil Mungkin orang-orang sadar Kamu suka anak kecil Atau kamu memang suka anak kecil Dan kamu penyayang Fokusku kedua ini Kamu bener-bener penyayang Mau sama teman Mau sama sahabat Keluarga Kamu bener-bener penyayang Dan orang-orang tau Kamu itu penyayang Ibaratnya kasarnya ya Orang-orang sebenernya Nganggep kamu Cukup bucin Hati-hati dimanfaatkan Dan orang-orang sadar Kamu adalah pribadi Yang cukup perasa Sangat perasa sih Bisa dibilang emosional Banyak orang yang ngerasa Kamu tuh kayak Rapuh Karena kamu mungkin Terlihat emosional Bukan karena emosional Yang ledak-ledak Tapi lebih ke karena Emosional Semuanya dimasukin ke hati mungkin ya Atau semua dibawa perasaan Tapi Kamu tulus Dan orang-orang banyak yang menghargai ketulusan kamu itu Kamu juga adalah pemimpin yang baik di mata orang lain Pemimpin yang leader Bukan boss Boss dan leader kan beda kan Mungkin kelemahannya adalah Banyak yang menganggap kamu adalah Pribadi yang Indecisive Suka sulit membuat keputusan Atau suka Bingung sendiri dalam membuat keputusan Banyak orang-orang yang menganggap kamu itu Kasarnya sebenarnya iya Banyak yang menganggap kamu bisa dimanfaatin Buat yang baru pertama kali kenal sama kamu Tapi sekalinya mereka kenal sama kamu Banyak yang segan Banyak yang sungkan Karena mereka tahu kamu tegas Kamu kalau kamu baik ya baik Tapi Kamu juga tegas Kamu orang yang sangat penyayang sih Perasa gitu Dan memang Memang gak tegaan sama orang lain Kamu peduli Strategik orangnya Banyak strategi Banyak ide Banyak akal Kamu gak takut untuk kontemplasi Atau ambil waktu untuk istirahat Sendirian Berpikir Kalau kamu ngerasa Kamu butuh waktu untuk berpikir Kalau kamu ngerasa Kamu butuh waktu untuk evaluasi Gak Ibarat itu kayak Gak takut buat sendirian Buat evaluasi diri dulu Sebelum kamu Bouncing back Atau balik lagi Ke Lingkup pertemanan Atau lingkup sosialmu Oke Aku rasa itu saja Buat teman-teman yang pengen nomor 2 Kalau kalian rasa Jangan lupa untuk like Comment ke setahu aku Dan kalian boleh share video ini Ke teman-teman kalian Yang kalian rasa butuh Dengarkan video ini juga Jangan lupa untuk subscribe Dan follow instagram Deletion Pristice Kalau belum Serta Kalau misalnya ada diantara Teman-teman yang tertarik Untuk booking personal reading Kalau kalian gak skip intro Pasti kalian tahu Bahwa sampai Akhir Mei 2020 Itu ada Discount Untuk beberapa paket Dan slotnya terbatas Itu kalau ada yang mau tertarik Untuk personal reading Korang nomor 2 sudah Berarti sekarang kita lanjut Untuk yang terakhir Nomor 3 Yang terakhir Nomor 3 Atau yang ini Kita akan sama-sama mencari tahu Apa Yang sebenarnya dipikirkan oleh orang lain Tentang kamu Ini orang lain bisa Orang-orang terdekat kamu Atau bahkan strangers Orang asing Kayaknya banyak yang ini ya Banyak yang Stok kamu Oke Banyak yang stok kamu Atau diam-diam Perhatikan kamu Mereka anggap kamu Sebagai orang yang Criah Orang yang bahagia Orang yang Oh Orang yang Bringing positivity Happy virus Bisa bawa virus kebahagiaan Buat orang lain Dan orang-orang Anggap kamu itu Sebagai pekerja keras Yang sukses Jadi tadi kartu Toe of Cox Keluar terus ya Di 3 opsi ini Orang-orang Anggap teman-teman itu Sebagai orang yang Strategis Cerdas Tidak takut untuk berpikir Tidak takut untuk berpikir Berbeda Untuk mencari solusi Untuk mencari cara Dalam menyelesaikan masalah Atau menyelesaikan problem solving Dan orang-orang Lihat kamu sebagai orang yang Kalau berpikir itu Long term Jangka panjang Kamu gak takut untuk Buat rencana-rencana Jangka panjang Yang Bisa untuk berdampak Ke banyak orang Beneficial Bermanfaat Banyak di antara orang-orang Yang ngira kamu itu Sebagai orang yang Sudah sangat stabil You can control Whatever you want Kamu bisa mengontrol Apa yang kamu inginkan Kamu Stabil secara emosi Stabil secara Logika Stabil secara spiritual Banyak yang Anggap kamu sebagai Saingannya mereka loh Mungkin karena Kamu punya kualitas Kamu punya kemampuan Yang memang bisa kamu tawarkan Yang bisa kamu Ibaratnya bisa kamu berikan Ke masyarakat Kamu bisa beri dampak Dan itu Yang buat orang-orang Merasa tersaing Banyak orang Menganggap kamu adalah Pribadi yang pekerja keras Sangat pekerja keras Dan bisa diandalkan Bisa dipercaya Kayak Susah seneng bareng Susah seneng Bisa ada Buat orang lain Kamu bukan orang yang Pemilih Dalam bergaul Dan itu yang Direspek Atau yang dihargai Oleh orang lain Kamu orangnya cukup Kompetitif Itu juga yang dihargai oleh orang lain Dan kamu penyayang Orang-orang liat kamu sebagai pribadi yang setia Pribadi yang penyayang Pribadi yang kalau misalnya Kamu sayang sama orang Bisa dibilang cukup bucin Tapi Tulus Gak pamrih Gak pamrih Karena kamu Kamu bukan tip orang yang Mau memilih-milih Dalam bersosialisasi Sorry Kamu kreatif sih Di mata orang lain Kamu kreatif Banyak ide Banyak akal Kamu penyayang Keibuan Entah laki-laki Atau perempuan Apapun gendermu Kamu adalah pribadi yang keibuan Dan penyayang Pribadi yang peka Tapi banyak orang yang Sepertinya bingung Karena di mata Ada yang menganggap kamu Cukup emosional Atau cengeng Gimana ya 50-50 Ada yang menganggap kamu Sebagai orang yang tangguh Kuat Dominan Dominan Tapi tidak ingin mendominasi Cuman Banyak juga yang ngira Kamu tuh Cengeng Emosional Cukup pesimis Banyak yang ngira Kamu cukup pesimis Orangnya Tapi banyak yang sadar juga Bahwa kalau kamu When you want something You want something Ketika kamu Pas aku lihat kamera Barusan 2-1-2-1 Banyak yang ngira kamu Sebagai orang yang When you want something You go Pursuing that thing Kamu akan perjuangkan Hal itu Mati-matian Gak takut You're a great manifester Banyak orang iri Kayaknya sama kamu Karena kayaknya Mereka berasum sih Kok kayak Hidupmu tuh Fine-fine aja Bahagia-bahagia Terus Mereka mungkin gak tau Di belakang layar Kamu harus berjuang juga Tapi banyak orang Yang beranggapan Bahwa Wah ini orang Hoki-nya gede nih Gitu Ke kamu Untuk yang perempuan Kalau kamu perempuan Banyak orang mikir Kamu tuh good looking Cakep Cakep banget Untuk yang laki-laki Banyak orang mikir Kamu tuh Maskulin banget Maco banget gitu Aku gak liat kamu Sebagai orang yang Suka meledak-ledak Atau gimana Tapi banyak orang Yang Mungkin Deket sama kamu Karena Mereka beranggapan Kesuksesan kamu Itu bisa nular Ke mereka juga Oke Aku rasa itu saja Buat teman-teman Yang pilih nomor tiga Kalau kalian restripsi Dan restripsi Jangan lupa untuk like Comment ke channel aku Dan kalian boleh share video ini Atau video lain Dari Delusion Priestess Ke teman-teman kalian juga Yang kalian rasa Butuh mendengarkan video ini Atau video lain Dari Delusion Priestess Jangan lupa untuk subscribe Kalau kalian belum subscribe Dan follow Instagram Delusion Priestess Kalau misalnya Antara teman-teman Ada yang tertarik Untuk booking personal reading Kalau kalian tadi Gak skip intro Pasti kalian tahu Kalau misalnya Sampai akhir Mei Itu ada beberapa paket Yang discount Tapi slotnya sangat terbatas Untuk teman-teman Yang tertarik Untuk booking personal reading Oke Aku rasa itu saja Untuk teman-teman Yang pilih nomor tiga Semoga pesannya Bermanfaat Berarti Tiga-tiganya Sudah dibacakan Jangan lupa Untuk terus tunggu Episode lain Dari series Journey to my best self Dan tunggu video-video lain Dari Delusion Priestess Terima kasih sudah mendengarkan Bye-bye God bless I love you 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 I love you